selamat datang di IMS Jaya Study Room bersama saya Imadis Menteri Jaya oke pada video kali ini kita akan mencoba memakbarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh saudara Onisimus Tamunov yang merupakan anak bimbing saya bersama Laude Abdul Rahman nah topik penelitian yang telah dilakukan itu berjudul Analisis Multivariate Adaptive Reduction Supply atau biasa disebut disingkat dengan MARS yang diaplikasikan untuk mengklasifikasikan status desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur hasil penelitiannya secara detail bisa kita ikuti pada pemaparan berikut selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati dosen penguji dan dosen pemimpin skripsi saya yang pertama dan kedua terima kasih atas kesempatan yang diberikan perkenalkan nama saya Onisimus Tamunov, NIMG14160007 akan mengoparkan hasil penelitian saya dalam sidang skripsi dengan skripsi yang berjudul Analisis Multivariate Adaptive Reduction Supply atau MARS untuk mengklasifikasikan status desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah bimbingan Bapak Dr. Insinyur Imadis Sumertaja MSI dan Bapak Lawade Abdul Rahman MSI pokok bahasan, yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan yang keempat simpulan dan saran, yang kelima daftar pustaka latar belakang yang mendasari penelitian saya adalah Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kategori wilayah 3T yaitu tertinggal terdepan dan terluar hal ini dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur yang belum rata serta pertumbuhan ekonomi yang terhambat Status desa sangat bermanfaat terutama dalam hal perencanaan pembangunan Pembangunan diharapkan lebih tepat sasaran, dilakukan percepatan pembangunan serta mengurangi kesenjangan pembangunan yang cenderung bias perkotaan Implikasi dari status desa juga dapat digunakan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi desa untuk kesejahteraan dan kemakmuran desa Klasifikasi desa selama ini dilakukan oleh badan proses statistik dengan metode pensekoran menggunakan 3 indikator kriteria wilayah perkotaan yakni keberatan penduduk, presentasi rumah tangga pertanian serta keberadaan dan akses terhadap fasilitas umum Jika skor total lebih besar sama dengan 10 maka suatu desa dikategorikan desa perkotaan Sedangkan jika skor total lebih kecil dari 10 maka suatu desa akan dikategorikan menjadi desa perdesaan Perubahan kecil nilai skor suatu indikator dapat mengurangi kesalahan klasifikasi terhadap status desa Puba-puba lama perlu diperbarui seiring dengan perubahan kondisi suatu wilayah Menurut Suru Bakti pada tahun 2015 Puba-puba baru diharapkan mampu mengklasifikasikan status desa dengan lebih baik dan meningkatkan ketepatan klasifikasi Salah satu metode klasifikasi yang diperkenalkan oleh Jerome Harfriton pada tahun 1991 adalah Multivariate Adaptive Regression Spline atau MARS yang merupakan penyempurnaan dengan kombinasi kompleks, spline translated, dan recursive versioning regression atau RPR yang menghasilkan model yang kontinu pada node dengan nilai generalized cross-validase atau GCV paling minimum Keunggulan model MARS sendiri yaitu memiliki bentuk fungsional yang fleksibel dan memiliki hubungan yang hampir aditif yaitu terdapat interaksi antar beberapa puba Model MARS juga cocok digunakan untuk data berdimensi tinggi yakni amatan dan puba penjelas yang cukup banyak dan tidak bergantung pada asumsi fungsi harus linear menurut Hasty et al pada tahun 2008 Tujuan penelitian saya adalah yang pertama menyusul model klasifikasi MARS dalam menentukan status desa di Provinsi NTT yang kedua mengevaluasi model dengan ketepatan klasifikasi status desa di Provinsi NTT yang ketiga mengidentifikasi puba-puba utama yang berpengaruh terhadap klasifikasi status desa di Provinsi NTT Data yang saya gunakan pada penelitian ini bersumber dari penataan PODES dengan level penyajian desa untuk Provinsi NTT pada tahun 2018 Puba respon berskala pengukuran binar yaitu desa-perdesa 0 dan desa-perkotaan 1 serta 19 puba penjelas sebagai berikut Prosedur analisis data Yang pertama melakukan eksplorasi data untuk melihat karakteristik data secara umum Yang kedua membentuk model MARS dengan terlebih dahulu membagi data lati 80% dan data uji 20% menentukan BF yakni 2-4 kali puba penjelas yaitu 38, 57, dan 76 menentukan MI, 1, 2, dan 3 menentukan MO, 0, 1, 2, dan 3 memilih model MARS dengan nilai GCV paling minimum melakukan tuning parameter pada MI dan BF optimal serta memilih model dengan akurasi dan nilai indeks kapal terbesar menginterpretasi fungsi basis model MARS melakukan uji signifikansi parameter model MARS dengan uji simultan dan uji parsial mendapatkan pobo berpengaruh berdasarkan tingkat kepentingan pobo penjelas pada model MARS mengalokasikan hasil klasifikasi serta mengevaluasi hasil klasifikasi menggunakan Apertar, Sensitivity, Specificity, dan nilai GCV menguji kestabilan dan kekosistenan model klasifikasi menggunakan statistik uji preski eksplorasi data NTT memiliki 21 kabupaten dan 1 kota serta 309 kecamatan dengan 3.353 desa atau kelurahan yang terdiri atas 3.048 desa dan 305 kelurahan desa perdesaan berjumlah 3.144 dan desa perkotaan berjumlah 209 berikut adalah bar plot yang menyajikan jumlah dan presentasi desa atau kelurahan Kabupaten TTS dan Kabupaten ND memiliki jumlah desa atau kelurahan terbanyak 278 Kabupaten TTS memiliki desa perdesaan 266 dan desa perkotaan 12 serta Kabupaten ND memiliki desa perdesaan 255 dan desa perkotaan 23 Kabupaten Naga Keo memiliki 113 desa dan Kabupaten Sumpah Tengah memiliki 65 desa yang merupakan desa perdesaan dan tidak memiliki desa perkotaan sedangkan Kota Kupung memiliki 51 desa yang bertatus desa perkotaan dan tidak memiliki desa perdesaan eksplorasi data dapat dilihat berdasarkan peta menggunakan beberapa buah-buah penjelas disini adalah peta kepadatan penduduk saya memiliki Kota Kupung dan Kabupaten Naga Keo karena hanya memiliki desa perkotaan dan hanya memiliki desa perdesaan semakin padat satu daerah maka semakin pekat warna pada peta Kota Kupung memiliki kepadatan dengan kategori 1 yakni lebih kecil dari 500 km persegi dengan jumlah desa 6 dan kategori 8 lebih besar sama dengan 8.500 km persegi dengan jumlah desa 19 sedangkan Kabupaten Naga Keo hanya memiliki kriteri kategori 1 dan 2 yakni lebih kecil dari 500 km persegi dengan jumlah desa 109 dan kategori 2 500 sampai 1249 km persegi dengan jumlah desa 4 berdasarkan keberadaan peta kepadatan Kota Kupung memiliki atau jangkauan peta kepadatan kurang dari sama dengan 2 km dengan jumlah desa 41 sedangkan Kabupaten Naga Keo terdapat atau jangkauan kurang dari sama dengan 2 km dengan jumlah desa 1 berdasarkan keberadaan rumah sakit Kota Kupung memiliki atau jangkauan kurang dari sama dengan 5 km dengan jumlah desa 47 sedangkan Kabupaten Naga Keo memiliki atau jangkauan kurang dari sama dengan 5 km dengan jumlah desa 4 berdasarkan keberadaan listrik Kota Kupung semuanya memiliki listrik sedangkan Kabupaten Naga Keo memiliki atau lebih besar sama dengan 90% hanya 53 desa dari total desa yang ada Model Mars yang terpilih memiliki gajah eviter kecil yaitu 0,0039 dengan kombinasi BF76, Mi3, dan Mo1 Model Mars menghasilkan 45 fungsi basis dilakukan toning parameter dengan Mi3 dan fungsi basis 1 sampai 45 Model Mars final yang terpilih dengan Mi3 dan 15 fungsi basis dengan nilai akurasi 0,99 dan nilai indeks Kapa 0,91 Berikut adalah model Mars yang terbentuk dengan fungsi basis sebagai berikut peluang desa perkotaan sebagai berikut dan peluang desa perdesaan sebagai berikut Peluang desa perkotaan dan peluang desa perdesaan untuk tiap fungsi basis adalah sebagai berikut Interpretasi beberapa koefisien model Mars dengan satu peubah Artinya dengan asumsi peubah yang bebas yang lain konstan Desa atau kelurahan yang memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 2.500 sampai 3.999 km persegi berpeluang menjadi desa perkotaan sebesar 0,62 Koefisien BF2 bermakna akan mengurangi pengaruh terhadap status desa sebesar 0,2511 Sedangkan jika memiliki kepadatan penduduk lebih besar sama dengan 2.500 sampai 3.999 km persegi maka koefisien BF2 tidak bermakna sehingga nilainya adalah 0 Interaksi dua peubah Artinya dengan asumsi peubah bebas yang lain konstan Desa atau kelurahan yang memiliki presentasi rumah tangga pertanian lebih dari 50-69% dan memiliki pertokohan atau jarak tempuh kurang dari sama dengan 2 km berpeluang menjadi desa perkotaan sebesar 0,80 Koefisien BF7 bermakna akan menambah pengaruh terhadap status desa sebesar 0,6133 Sedangkan jika memiliki presentasi rumah tangga pertanian lebih kecil sama dengan 50-69% dan tidak memiliki pertokohan atau jarak tempuh lebih dari 2 km maka koefisien BF7 tidak bermakna sehingga nilainya adalah 0 Interaksi tiga peubah Artinya dengan asumsi peubah bebas yang lain konstan Desa atau kelurahan yang memiliki pasar atau jarak tempuh kurang dari sama dengan 2 km memiliki rumah sakit atau jarak tempuh kurang dari 5 km dan memiliki sumber air utama PAM atau PDAM berpeluang menjadi desa perkotaan sebesar 0,73 Koefisien BF39 bermakna akan menambah pengaruh terhadap status desa sebesar 0,2616 Sedangkan jika tidak memiliki pasar tidak memiliki rumah sakit dan memiliki sumber air utama bukan PAM atau PDAM maka koefisien BF39 tidak bermakna sehingga nilainya adalah 0 Uji signifikansi parameter dilakukan uji simultan berdasarkan hipotesis sebagai berikut H0 ditolak jika nilai dari statistik Uji F lebih besar sama dengan F-tabel minimal ada satu koefisien fungsi basis yang tidak sama dengan 0 dan model signifikan P-value sama dengan 0 lebih kecil dari taraf nyata 0,05 dan statistik Uji F lebih besar sama dengan F-tabel maka tolak H0 minimal ada satu koefisien fungsi basis yang tidak sama dengan 0 dan model signifikan Kesimpulan pada taraf nyata 5% kita percaya bahwa model marah signifikan sehingga dapat digunakan untuk memprediksi status desa di provinsi Uji parsial dengan hipotesis sebagai berikut H0 ditolak jika nilai dari statistik Uji T lebih besar sama dengan T-tabel fungsi basis secara signifikan memiliki peubah respon sebagai berikut P-value lebih kecil dari taraf nyata 0,05 dan statistik Uji T lebih besar sama dengan T-tabel maka tolak H0 koefisien fungsi basis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap model Kesimpulan pada taraf nyata 5% kita percaya bahwa model marah signifikan sehingga dapat digunakan untuk pemodelan status desa di provinsi NTT Tingkat kepentingan peubah penjelas Berada pada rentang 0-100% Tingkat kepentingan diperoleh bersergan peubah penjelas yang paling meminumkan nilai GCV Terdapat keberadaan pertokohan, keberadaan listrik, keberadaan rumah sakit, kepadatan penduduk keberadaan hotel atau penginapan atau beliar atau diskotik atau pub persentasi rumah tangga pertanyaan, keberadaan pasar, dan sumber air utama Ketika penambahan peubah penjelas layarnya ke dalam model tidak lagi memengaruhi nilai GCV maka peubah penjelas tersebut dianggap tidak berpengaruh terhadap model maka tidak diikut sertakan dalam model Evaluasi hasil klasifikasi menggunakan APER, TAR, Sensitivity, Specificity, dan nilai G-means Berasalkan tabel klasifikasi data latihan dan tabel klasifikasi data uji Nilai APER 0,22%, TAR 99,78%, Sensitivity 99,96%, Specificity 97,01% dan nilai G-means 98,87% pada klasifikasi data latihan Sedangkan APER 0,60%, TAR 99,40%, Sensitivity 99,8%, Specificity 92,86% dan nilai G-means 96,29% pada klasifikasi data uji Pengujian kestabilan hasil klasifikasi menggunakan statistik uji preski dengan hipotesis sebagai berikut H0 ditolak jika nilai statistik uji preski lebih besar dari tabel G-square beranjat bebas 1 Nilai statistik uji preski 3.313,12 Kesimpulan, statistik uji preski lebih besar sama dengan tabel G-square beranjat bebas 1 Maka tolak H0 Klasifikasi status desa di Provinsi NTT dianggap stabil dan konsisten secara statistik Simpulan, model maras dapat mengklasifikasikan status desa di Provinsi NTT dengan lebih akurat Model maras memiliki kesalahan klasifikasi rendah 0,22% dan ketepatan klasifikasi tinggi 99,78% pada data latih Kesalahan klasifikasi rendah 0,60% dan ketepatan klasifikasi yang tinggi 99,40% pada data uji Terdapat 8 peubah penjelas utama dan 6 dari 8 peubah tersebut merupakan keberadaan dan akses terhadap fasilitas yang dimiliki Terdapat interaksi antara beberapa peubah penjelas Saran, memodelkan status desa di Provinsi NTT dengan model atau metode statistik lainnya atau membandingkan dengan metode Mars Peubah respon atau status desa lebih dari 2 atau orderin lainnya desa-perdesahan, desa semi-perkotaan, dan desa-perkotaan Penambahan peubah penjelas baru yang lebih spesifik untuk meningkatkan ketepatan klasifikasi Menggunakan data potensi desa yang telah diperbarui seiring dengan perkembangan suatu wilayah atau desa atau kelora Daftar pustaka yang saya gunakan adalah sebagai berikut Sekian dari saya, terima kasih